PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 Saat ini saudara sekalian sedang memasuki langkah awal dari perjalanan panjang pengabdian pada bangsa dan negara. Pengabdian ini harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan semangat juang yang tinggi serta integritas yang kokoh. Kelak setelah menyelesaikan pendidikan dan pembelajaran, saudara sekalian diharapkan selalu siap mendedikasikan diri untuk bangsa dan negara dan siap menghadapi berbagai tantangan yang dinamis dan kompleks. Untuk itu seorang perwira muda TNI Polri dituntut memiliki pengetahuan yang luas dan tinggi serta kemampuan menganalisis setiap dinamika zaman secara mendalam. Namun hati tetap berpijak di bumi dan diabdikan untuk mengutamakan rakyat dan menjaga kehormatan institusi. Selain itu, walaupun nanti telah menamatkan pendidikan, saudara sekalian diharapkan terus belajar, berlatih, dan mengembangkan diri untuk menjadi pemimpin yang profesional dan berintegritas. Hal ini penting mempunyai tugas yang tidak mudah di dalam menjaga keamanan negara dan menjaga keutuhan NKRI. Hadirin sekalian, pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk saudara-saudara. Pertama, bulatkan tekad untuk mengabdikan diri bagi kepentingan bangsa dan negara. Pupuk terus, kemampuan untuk menjadi prajurit TNI dan anggota Polri yang visioner, adaptif, dan mampu bekerjasama dengan berbagai pihak untuk mencari solusi terbaik. Kembangkan inovasi, keterampilan, dan kemampuan analisis yang tajam, serta teruslah menjadi pembelajar. Kedua, jadilah prajurit TNI Polri yang responsif dan proaktif di tengah-tengah masyarakat. Pekat terhadap masalah yang muncul di lingkungan warga dan cepat menangani segala keeluhan masyarakat. Ketiga, perkuat disiplin dan integritas diri. Nilai-nilai Pancasila, Sabta Marga, dan Tribu Berata adalah nilai-nilai minimum yang harus ada dalam pengabdian bagi bangsa dan negara. Tingkatkan terus kinerja dan kapasitas diri demi memberikan pelajaran terbaik kepada masyarakat. Menutup sambutan ini, saya mengucapkan selamat kepada saudara-saudara atas prestasi yang telah diraih selama mengikuti pendidikan. Saya juga mengapresiasi Danjen Akademi TNI Kalendiklat Polri, para Gubernur Angkatan, Akademi Angkatan, dan Akademi Kepolisian, serta pengajar-pengajar lainnya yang terlibat langsung dalam kegiatan pendidikan taruna. Teruslah mencetak perwira-perwira handal sebagai calon pemimpin bangsa di masa depan. Saya harap para calon perwira remaja dapat menjadi teladan dan panutan yang mampu mendorong terciptanya tatanan hidup yang beretika, beradab, dan bermoral sesuai dengan nilai-nilai yang dikandung oleh Pancasila. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan pertolongannya, minayahnya, dan beritai semua upaya yang kita lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.